Hai semuanya, balik lagi di channel aku dan di video kali ini aku akan berbagi tips ke kalian tips caranya gimana foundation ataupun makeup kalian itu bertahan sampai keharian dan aku terinspirasi bikin video ini dari Wayne Goss, sebenernya bukan terinspirasi, aku nyontek totally nyontek dari dia dan aku link videonya dia di bawah ini dia itu ngasih tahu caranya gimana makeup dan foundation itu tahan lama tanpa crease dan terlihat flawless itu sangat dibutuhkan di Indonesia karena semua orang yang bilang flawless makeup itu yang lebih kayak kayak foundation numpuk di muka dan kelihatan cakey terus ntar udah siangnya atau udah soreannya kayak creaseless gitu di sini atau di fine line atau di bagian jidat kalian nggak mau kan makeup kalian kayak gitu, disini aku kasih tahu caranya gimana supaya makeup kalian itu tahan lama dan juga flawless kalau kalian mau tahu caranya gimana tonton terus videonya. Hai semuanya jadi kita langsung aja aku akan pakai primer dulu ini dari makeover yang step one ini warnanya biru aku akan pakai primer di seluruh wajah aja aku terutama di hidung kayak biasa aja langsung pakai foundation favorite kalian dan disini aku pakai number seven stay perfect foundation terus aku pakai real teknik yang spongenya yang warna-warna terus aku dab-dab foundationnya nah setelah foundation beres aku akan pakai concealer concealer disini aku akan menggunakan brush untuk memakai concealer di bawah mata aku terus aku akan pakai ke hidung juga sebagai highlight dan dabu terus aku akan blend pakai real teknik sampai dia ngeblend dan setelah ngeblend aku akan pakai contour aku blend contour ini pakai jari aku aja dan selanjutnya aku akan pakai cream blush ini dari NARS ini yang warnanya Thorit terus aku akan ngeblend pakai si spongenya lagi supaya hasilnya lebih flawless setelah complexion basah semuanya udah dipakein tools yang kalian harus siapkan itu adalah ini ini kayak disposable sponge gitu yang kalian bisa dapetin di mini saw ataupun di daiso ini banyak banget kayak gini terus setelah membutuhkan tisu dan ini kan tisu lumayan tebal terus dibuka gitu kan kayak ada dua side gitu kan kalian buka tisunya terus kalian masukin si spongenya ini di tisu nah kayak gini terus caranya itu dab-dab aja pelan-pelan dia otomatis akan mengangkat minyak yang ada di foundationnya tuh kelihatan kan ini tuh minyak dari foundation dan kalau diangkat minyaknya dari foundation makeup tuh lebih tahan lama karena aku udah coba nah ini kalau udah penuh coklatnya kalian pindahin lagi ke sisi yang lain dipindahin misalnya ke sisi yang sebelah sini tap-tap lagi bawah matanya juga di tekan-tekan aja tapi tekan-tekannya juga pelan-pelan nah otomatis muka kalian tuh kayak pakai foundation yang matte gitu loh tuh hasilnya langsung matte dan dipegang dia tuh nggak siki nggak lengket gitu foundationnya pokoknya kalian tetap sampai kalian rasa udah cukup dan nggak nggak akan kena di spongenya spongenya tuh akan tetap bersih karena di lapisi oleh tisu nah ini hasilnya minyak dari foundation dia nggak akan ngangkat foundation sama sekali dia nggak akan kayak geser foundation kalian kayak nanti kalau pakai tisu foundation hilang doang tapi ini enggak ini cuma ngangkat minyak dari foundationnya aja dan selanjutnya itu adalah pemakaian bedak dan produk yang harus kalian siapin tuh adalah bedak tabur ini aku pakai Maybelline Fit Me dan sponge yang masih bersih ini aku pakai sponnya Chanel caranya itu dituang bedak tabur ke spongenya sampai kira-kira sebanyak ini terus kalian lipat spongenya terus kalian gerak-gerakin kayak gini dipukul-pukul biar dia tuh nyerap ke spongenya kayak bedaknya tuh masuk ke dalam si spongen nah setelah itu bedaknya udah nyerap nih ke dalam si spongen ini caranya adalah ditap-tap ditekan-tekan pokoknya ditekan-tekan si bedaknya ini ke muka kita setelah pakai foundation dan menurut aku ini adalah cara hemat untuk menghemat bedak tabur karena kita banyak banget buang-buang bedak tabur yang akhirnya bedak tabur itu kayak jatuh kemana-mana gitu tapi menurut aku ini kayak smart banget karena karena apa karena bedak taburnya tuh udah nyerap di dalam spongenya ini dan ini tuh gampang banget jadi tinggal ditap-tap gini gitu dan jadi nggak kayak numpah-numpah ke baju ataupun ke makeup-makeup yang lainnya jadi messy banget karena bedak taburnya nah ini hasilnya matte banget gak sih kayak kayak uh padahal foundation aku tuh yang tadi tuh dewy gitu tapi hasilnya sekarang langsung jadi matte banget oke I'm gonna do the rest of my makeup nanti aku balik lagi dan ini hasil makeupnya kelihatannya kayak matte gitu dan dia tuh bener-bener super flawless gak kelihatan cakey sama sekali gak kelihatan muka bedak walaupun matte tapi hasilnya cuma kayak pakai foundation tipis banget gitu aku nggak tahu kalian bisa lihat apa nggak di kamera ini tapi itu hasilnya tipis banget tapi tetep apa ya flawless gitu kelihatan kelihatan makeup tapi kulitnya flawless gitu kalian wajib coba sendiri di rumah dan kalian buktikan gimana hasilnya di muka kalian semua so itu dia tadi video dari aku berbagi tips untuk kalian semua semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe video channel aku supaya aku semangat bikin video-video yang lainnya juga Terima kasih semua yang sudah menonton I hope you guys have a good day bye